Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah keselamatan itu hanya untuk orang Israel Yahudi saja? Saudara-saudara, pendapat yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel Yahudi saja karena beranggapan bahwa kita yang bukan orang Israel Yahudi itu kita adalah orang-orang goyim atau orang-orang kafir Saudara-saudara, pendapat yang mengatakan bahwa bahwa hanya orang Israel Yahudi saja yang akan diselamatkan oleh Bapak Yahweh itu adalah pendapat yang salah dan keliru karena meskipun kita bukan orang Israel Yahudi kalau kita percaya bahwa Mesias itu adalah Yesu Hamasyah kalau kita percaya bahwa Yesu Hamasyah itu adalah Mesias yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia Sang Juru Selamat Manusia bagi yang percaya padanya dan percaya bahwa Yesu Hamasyah itu adalah Bapak Yahweh sendiri maka kita juga akan diselamatkan Sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati Shalom Aleyhim Apa itu goyim atau bangsa goyim? Saudara-saudara, goyim itu sama dengan kafir Jadi orang-orang yang bukan Israel Yahudi orang-orang yang bukan Yahudi itu disebut goyim atau kafir tetapi saudara-saudara, meskipun kita ini orang-orang goyim atau bangsa goyim atau kafir, tetapi kalau kita percaya bahwa Yesu Hamasyah itu adalah Mesias Sang Juru Selamat Manusia bagi yang percaya padanya yang telah turun ke dunia ini untuk menibus dosa-dosa manusia dan percaya bahwa Yesu Hamasyah itu adalah Bapak Yahweh sendiri Sang Pemilik Sorga atau Samayem maka kita akan diselamatkan saudara-saudara Jadi saudara-saudara jangan beranggapan lagi bahwa meskipun kita goyim kita tidak akan selamat kita akan diselamatkan apabila kita percaya pada Yesu Hamasyah Sekian sampai jumpa salam alaikum damai sejahtera Indonesia harus berhubungan dengan Israel saudara-saudara, kenapa Indonesia harus berhubungan dengan Israel? karena di undang-undang dasar 1945 ada tentang perdamaian dunia dan saudara-saudara Israel dan Palestina itu tidak sedang berperang saudara-saudara yang dikatakan perang itu contohnya Rusia melawan Ukraina dan saudara-saudara radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang dan radikalisme dan terorisme ini menyasar orang-orang di Israel menyasar negara Israel sehingga Israel harus menghadapi perlawanan terorisme dan radikalisme ini jadi akibatnya Israel dalam upaya menangkap terorisme dan radikalisme ini dibalas oleh orang-orang di Palestina, di Gaza, dan di tepi barat dan inilah yang menjadi komplek hingga saat ini jadi radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang sekian sampai jumpa Bapak Yauh memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah radikalisme dan terorisme itu sama dengan perang? saudara-saudara radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang dan saudara-saudara yang dikatakan perang itu contohnya Rusia melawan Ukraina itu yang dikatakan perang dan saudara-saudara Israel itu melawan radikalisme dan terorisme jadi radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang dan terorisme ini menyasar Israel negara Israel sehingga Israel harus menghadapi perlawanan terorisme ini dan karena perlawanan Israel menghadapi terorisme dan radikalisme jadi akibatnya Israel itu dalam upaya menangkap teroris dibalas oleh orang-orang di Palestina, di Gaza, dan di tepi barat dan inilah yang menjadi kompleks sampai sekarang ini di Israel dan Palestina jadi saudara-saudara Indonesia harus berhubungan dengan Israel karena di undang-undang dasar 45 ada perdamaian dunia sekian sampai jumpa Bapak-Ibu yang memberkati salam alaikum damai sejahtera apakah Israel dan Palestina itu berperang? saudara-saudara dimanapun berada saat ini Israel dan Palestina itu tidak berperang Israel itu hanya melawan radikalisme dan terorisme jadi saudara-saudara radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang dan orang Israel itu melawan radikalisme dan terorisme dan radikalisme dan terorisme itu beda dengan perang dan terorisme ini menyasar orang-orang Israel, negara Israel sehingga Israel harus menghadapi perlawanan terorisme terorisme ini jadi akibatnya Israel dalam upaya menangkap terorisme ini dibalas oleh orang-orang di Palestina, di Gaza, dan di tepi barat dan ini yang menjadi kompleks hingga saat ini jadi saudara-saudara Israel dan Palestina itu tidak berperang tetapi Israel itu hanya melawan radikalisme dan terorisme sekian sampai jumpa Bapak Yauh memberkati Salam Aleyhim, Damai Sejahtera benarkah Israel itu menjajah Palestina? saudara-saudara, banyak yang mengatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina pendapat seperti ini yang mengatakan bahwa Israel menjajah Palestina itu adalah pendapat yang salah dan keliru dan saudara-saudara, jika mengatakan Israel menjajah Palestina pertanyaannya, pertanyaannya sejak kapan Israel menjajah Palestina? dan pertanyaannya yang kedua, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? dan pertanyaannya yang ketiga siapa nama pemimpin ketika Israel menjajah Palestina? saudara-saudara, tidak pernah ada sejarah yang menyebutkan penjajaan Israel terhadap Palestina yang ada adalah Palestina sudah ada presiden dan sudah ada kedua-saudara Palestina di Jakarta jadi Israel tidak pernah menjajah Palestina sekian sampai jumpa